Pemberian vaksinasi adalah salah satu upaya penting yang perlu MAMS lakukan karena polio atau poliomielitis adalah salah satu penyakit yang mudah menular Polio tidak bisa kita sepelekan MAMS karena penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan dengan kerusakan motor neuron pada kornu anterior dari sum-sum tulang belakang akibat infeksi virus Ada dua vaksin yang bisa membantu mencegah polio yakni vaksin polio OPV dan IPV Apa ya perbedaannya? Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari nakita Vaksin OPV terbuat dari virus polio yang dilemahkan dan diberikan secara oral Sebaliknya, IPV terbuat dari virus polio yang dimatikan dan diberikan melalui suntikan atau injeksi Baik OPV atau IPV masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan MAMS Kelebihan vaksin OPV Harganya terjangkau Cara pemberiannya mudah Mudah cara dapat mengimunisasi secara alami kepada anak yang kontak dengan penerima vaksin Serta memberikan kekebalan humoral seumur hidup Kekurangan vaksin OPV Vaksinasi OPV dapat menyebabkan kelumpuhan pada penerima vaksin atau VAPP Virus yang dimasukkan adalah virus hidup sehingga dapat diekskresi lewat VSS dan menularkan pada anak yang kontak dengan penerima vaksin atau kontak VAPP Virus juga bisa kembali bermutasi menjadi ganas Vaksinasi tidak dapat digabung atau dikombinasi dengan antigen atau vaksin lain Tidak dapat diberikan kepada anak yang memiliki imunodefisiensi Kelebihan vaksin IPV Memberikan kekuatan antibody yang sangat tinggi Pemberiannya dapat dikombinasi dengan antigen atau vaksin lain Virus yang digunakan sudah mati sehingga tidak memicu penularan Tidak menyebabkan kelumpuhan pada penerima vaksin Serta tidak akan menyebabkan virus bermutasi kembali Kekurangan IPV adalah harganya mahal Pemberiannya lebih sulit karena harus disuntikan Tidak dapat memberikan kekebalan alami kepada anak yang kontak dengan penerima vaksin Nah, itulah perbedaan vaksin polio, OPV, dan IPV Semoga bermanfaat